Intro Menyembah saja Sembahlah kami Aku hanya menyembah Kepada Allah SWT Baiklah Kalau itu yang kalian inginkan Radian Mari kita berdoa kepada Allah SWT Untuk menghancurkan mereka Baik, Paman, ayo Suzu Allah SWT Baiklah 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 Sekarang kita tinggal memikirkan lah, bagaimana caranya bisa keluar dari sini. Ampun Busi Prabu, saya utusan dari Kerajaan Kuningan mengucapkan selamat atas kesembuhan Nyai Ratu Centriman. Terima kasih. Ampun Busi Prabu, saya utusan Kusti Prabu Raja Kerajaan Gerebang mengucapkan selamat atas kesembuhannya Nyai Ratu Centriman. Terima kasih banyak. Selamat datang. Ampun Busi Prabu, saya utusan dari Kerajaan Waringin ikut bersuka cita atas kesembuhan Kusti Ratu Centriman. Terima kasih. Terima kasih, sahabat. Terima kasih, Busi Prabu. Dinda, bagaimana persiapan kita untuk acara syukuran ini? Semuanya sudah bereskan. Baguslah, Dinda. Kanda senang mendengar. Kanda, aku... Aku mohon izin untuk menemui kakak Subanglarang sebentar, Kanda. Silahkan, Dinda. Terima kasih, Kanda. Aku mohon izin. Sambu Rasul. Rampes, Nyai Sekarwangi. Aku ucapkan selamat datang. Kusti Prabu, kami dan seluruh rakyat Burangrang ikut bersuka cita atas kesembuhan Nyai Ratu Centriman. Terima kasih, Nyai. Silahkan. Terima kasih, Kusti. Kusti Prabu, kami dan seluruh rakyat. Apakah kakak masih mencemas kata dan kian santang? Iya. Percayalah, Kak. Putramu akan baik-baik saja. Aku yakin itu. Ayolah, Kak. Ini adalah hari yang berbahagia. Apakah kakak tidak senang dengan kesembuhan diriku? Raih, tentunya aku ikut bahagia. Ayolah, Kak. Kakak ikut bersama aku dan juga kandap Prabu Siliwangi. Kita sambut para tamu. Kakak, Buanglah jauh-jauh-jauh fikiranmu tentang Raden Kian Santang. Percayalah. Dia akan baik-baik saja, Kak. Ya sudah. Aku tidak akan memaksamu. Astagfirullahaladzim. Aku harus menghargai perasaan keraik yang tering manik. Aku harus menutupi rasa cemasku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Raih, Aku akan ikut denganmu. Terima kasih, Kakak. Ayo. Sekarang kita akan membahas rencana penyerangan kita untuk besok. Apa ada yang punya gagasan? Aku berpendapat. Sebaiknya kita pecah menjadi beberapa klub. Kelompok pertama Terdiri dari pasukan siluman Yang mengawali penyerangan terhadap warga dan para prajuri Yang hadir di dalam pesta. Kelompok kedua Terdiri dari Mahesar Ratu Serigala Dewi Kembang Burak Siluman Yang bertugas menghalau maung bodas Dan lain-lainnya Agar keadaan menjadi aman Bagaimana? Apa ada yang keberatan? Tidaknya Aku setuju Yang bertugas untuk menghalau astagina dan kuncung putih Kalau mereka menghalau Kalau mereka menghalau Sedangkan aku Nyai Bulubut Nyai Genit dan Jagor Dipa Menghadapi parakyat Dan Nyai Ratu sendiri Sebagai pemimpin besar Menghadapi Siliwang Bagus Bagus Apa kalian semuanya setuju? Setujunya Setuju Ya Aku setuju Aku tidak setuju Kenapa kamu tidak setuju Genit Karena aku tidak suka Di bawah perintah Ora Nyai Genit Harga dana Berkelahilah kami Aku sangat senang melihatnya Genit Ini bukan siapa yang memerintah siapa Ini hanya rencana penyerangan kita yang harus kita lakukan Aku tahu Kesaktianmu Dan kesaktian Jagor Dipa Itu sangatlah tinggi Dan ini Bisa kita andalkan Untuk melawan para kiai Nyai Menurutku Kita ikuti saja dulu Rencana seperti itu adalah rencana yang paling tepat saat ini Nanti Setelah kita mengalahkan Siliwang dan antek-anteknya Baru kita hancurkan mereka Baiklah Baiklah Nyai Aku setuju Bagus Kalau begitu Sekarang aku perintahkan Burang Kembang Untuk memantau keadaan Dan buatlah kekacauan di sana Baiklah Baiklah Nyai Genit Aku sedang tidak ingin bermain-main denganmu Tapi nanti Kita akan selesaikan Urusan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!